Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengatasi lalat buah Menggunakan botol bekas Yang nantinya akan kita olesi menggunakan lem tikus ya kan kan ya Nah karena lalat buah adalah salah satu hama yang menjadi musuh bebiwitan Bagi petani Entah itu petani cabai atau petani buah Jadi karena ada lalat buah kita akan mengalami kerugian yang cukup besar Dan mungkin lalat buah bisa mengakibatkan gagal panen pada tanaman budidaya kita Jadi kita akan simak video ini sampai selesai Agar kawan-kawan tahu bagaimana cara saya mengatasi lalat buah dengan cara menggunakan lem Jadi caranya Botol kita olesi menggunakan lem Nah begini kan ya Caranya cukup simpel dan cukup mudah Dan mungkin cukup hemat Olesi begini Nah jadi botol ini Untuk meratakan Kita kasih gulung-gulung Kita petal Lalu kita balik lagi Misalkan sampai rata ini lem Setelah botol ini Sekarang nantinya lalat buah bisa menempel dengan mudah Karena lem telah rata pada botol ya Nah kawan-kawan Jadi setelah lem Sudah kita ratakan di botol Sekarang kita lakukan Pengolosan atau pemberian Petrogenol Ke botol ini ya Jadi Kita menggunakan kapas Yang kita tempelkan Di kapas Pada botol yang kita olesi lem Nah begini kawan-kawan ya Kita kasih kapas Oke Dua titik saja cukup Jadi kawan-kawan Setelah kita olesi Lem dan kita kasih kapas Selanjutnya kita Berikan Petrogenol Kita tempelkan begini Nah Ini kita Tidak boros-boros Pemakaian Petrogenolnya Jadi kita akan lebih hemat ya Jadi kalau kita menggunakan kapas ini Akan lebih Awet ya Daripada yang kita tempel Masih begini-gini itu Itu kurang Efektif Efektif karena Kalau kena hujan Akan cepat luntur Kalau Dengan menggunakan kapas Akan Sedikit bertahan lama ya Petrogenolnya Untuk apa tuh Bapak? Selamat buah Tapi itu apa? Ini adalah lem Oke jadi Setelah kita Buat perangkap Ini sudah jadi kan kali ya Sudah kita kasih lem Dan kita kasih petrogenol Jadi kita tinggal Pemasangan ke Lapangan Dimana tempat Yang banyak Disukai Pelat buah Oke Mari kita ke lokasi Tempat pemasangan Jadi Ada kemarin Yang saya pasang Di sana Kita lihat Sama-sama Kayak apa Perkembangannya Nah ini sudah dua hari yang lalu Kan kawan ya Jadi disini Bukan hanya Lelat buah saja Yang terperangkap Di lem kita ya Jadi Kutu dan Lalat-lalat rumah pun Ikut terperangkap Di Botol yang kita Lumuri lem tadi ya Nah ini sudah dua hari Jadi cukup lumayan Banyak Mengurangi Lelat buah Apalagi kalau kita Tiap hari Memasang Perangkap Lelat buah Jadi Buat kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan subscribe Agar channel ini Bisa terus berkembang Dan Juga teman-teman bisa tahu Seberapa besar Teman-teman yang Mendukung Kegiatan Kegiatan yang Positif Oke Yang saya pasang Baru Kemarin ya Kemarin siang Jadi ini sudah Satu hari setengah Jadi cukup lumayan ini Karena sudah Sering saya Lakukan Apa Pemasangan Perangkap lelat ya Jadi agak Berkurang Kalau dulu ini Sebentar saja Mungkin setengah hari Sudah dapat begini Banyaknya Nah itu Masih ada yang hidup Baru tadi Siang ya Nah itu Masih ada yang hidup Kekat-kekat ya Baru nempel Jadi apabila kita Sering-sering melakukan Pemasangan perangkap Lelat buah Maka lelat buah Akan semakin berkurang Dan Sangat mudah Kita untuk Membasmi lelat buah Jadi Sebelum kita Melakukan penanaman Atau melakukan Budi daya buah Kita harus melakukan Pengendalian Hama Alat buah Terlebih dahulu Agar tidak Terjadi Kerugian Yang cukup besar Kepada Usaha kita Oke Mungkin cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Terima kasih